Soal pernyataan Anda meminta maaf yang beredar di media sosial itu bagaimana? Meminta maaf perkataan saya ketika di Sandi itu bahasanya sudah bahasanya demi Allah Tidak ada bagi saya kemudian bahasanya sampai memang Anda maaf Isinya apa minta maaf itu? Itu saya berkata jujur disitu tidak ada bahasa Tede ngaling-ngaling Sampai kemudian Bang Buspa juga itu kenyataannya saya memang Bang Buspa Jamnya ini juga lagi jam-jamnya aja 215 ribu tahun 2017 Itu adalah bahasa kata-kata demi Allah Itulah membuktikan bahwa bagaimana kemudian apa ya menjunjung kebenaran keadilan Dan kemudian ada kepastian hukum disitu saja Berarti Anda berjanji dengan Allah Berarti Anda berani bersumpah Berani bersumpah Tidak meminta maaf Tidak minta maaf Itu memang saya nyatakan seperti itu tidak ada sandiwara sama sekali Beredar di serat pernyataan itu gimana Pak? Ya bapak Ya pernyataannya itu suruh apa ya Apa peredarnya suat pernyataan itu menimbulkan Apa ya menambah hikmah kepada saya Wah saya semakin di Indonesia semakin terkenal Tapi betulnya ini adalah komitmen saya konsisten saya Bapak tidak membuat Demi Allah membuat Fitnah berarti Fitnah Buktinya bapak Memang fitnah lebih kejam daripada Terus Langkah Bapak selanjutnya apa Pak? Ya kalau saya harusnya di proses termasuk Itu sudah prosesnya itu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang fitnah dan sebagainya Bapak merasa dirugikan ya? Itu jelas dirugikan Orang yang kebetulan membuat surat pernyataan Kau dibuat-buat surat pernyataan Di atas menteri lagi Ada sesuatu yang khusus Saya tidak pernah melakukan sesuatu surat pernyataan Membuat surat pernyataan apapun yang terkait dengan adanya kegiatan yang kemarin Peristiwa tanggal 11 Februari Itu di desa Apa di gelapangan pasar Demi Allah itu tidak benar Dan itu fitnah Saya segera meminta untuk segera diusut Tuntas Jadi Anda berani bersumpah bahwa itu bukan Demi Allah Tidak membuat itu? Tidak Tidak Sama sekali tidak membuat Tidak membuat surat pernyataan? Tidak membuat surat pernyataan itu Ataupun bentuk yang lain pun Saya tidak membuat surat untuk terkait sama bahasanya tadi disitu Tidak termasuk tidak membuat surat pernyataan meminta maaf? Terkait dengan persoalan itu Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton